Buat mula menurut aku ini juga enak Cakep banget tuh warnanya Dia bisa nge-cover seluruh noda-noda kehidupan Ini kayak gini gengs, warnanya kayak langsung on banget Jadi kita tuh kayak tinggal garisin kayak gini Jadi bikin makeup bener-bener nempel sempurna ke lock gitu sama kulit Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya Balik lagi ke Youtube channel aku, Ispin Amalia Di video kali ini aku mau bahas tentang monthly favorite Khususnya di bulan Oktober Sebenernya ini agak telat ya Karena udah mau akhir November aku baru buat videonya Tapi it's okay, gak apa-apa daripada gak sama sekali Sebenernya bisa dibilang aku tuh jarang banget bikin monthly favorite Karena ya gak setiap bulan aku tuh bisa menemukan produk yang cocok banget Seandainya nemu juga gak banyak gitu Nah kali ini di bulan Oktober aku menemukan banyak produk yang aku suka Dan ini sering banget aku pake di bulan Oktober pokoknya Oke sebelum kita masuk ke produk yang satu-satu Seperti biasa jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Karena banyak video per makeup-mekeapan dan banyak juga giveaway-nya Sebenernya gini ya, Oktober favorite aku ini bukan produk yang launching di Oktober Tapi produk-produk yang emang aku suka banget di bulan Oktober Yang aku sering banget pake pokoknya di bulan Oktober Mau dia launchingnya Oktober, mau dia launchingnya udah lama Pokoknya yang aku suka di bulan Oktober Yang pertama ini dari parfum-parfuman Jadi bulan Oktober ada dua parfum yang aku pake terus Yang pertama ini dari MOP yang varian Easy Life Ini kayak keliatannya baru-baru kurang sedikit Karena aku pakenya emang cuma kayak sesemprot-sesemprot Aku gak terlalu suka wangian tuh yang kayak strong banget gitu Gak suka kayak cuman yaudah harum-harum dikit-dikit aja Menurut aku sebenernya kalo parfum beda orang, beda selera ya Cuman kalo menurut aku parfum dari MOP ini masih termasuk yang agak strong sih Aku sukanya tuh yang soft-soft gitu cuman menurut aku yang Easy Life ini masih enak dipake sehari-hari Selanjutnya ini yang aku suka juga dari Lilith & Eve Ini yang Daisy Kayaknya udah banyak banget orang yang suka ini Karena ini murah banget ya Cuman kayak 50-60 ribuan gitu Emang packagingnya kecil Tapi kalo namanya parfum dipakenya juga sedikit-sedikit Dia juga lama abisnya Aku lebih sering pake yang ini dibandingnya MOP Karena ini tuh kayak lebih soft Dan kayak wanginya tuh lebih girly, lebih enak lah gitu Kayak lebih nyaman masuk ke hidung Dan dari semua varian Lilith & Eve Yang udah aku coba aku paling suka yang Daisy Wanginya tuh enteng gitu Selanjutnya ini ada produk murah meriah yang ternyata aku suka Ini tuh Dazzle Me Concealer Harganya cuma 30 ribuan Ini aku pake shade 02 Pokoknya untuk highlight wajah tuh kayak pas banget Gak tau kenapa produk-produk Dazzle Me tuh murah-murah dan enak Dia dipake di bawah mata juga gak bikin abu-abu Ngeblend sempurna Nih tadi aku pake kayak gini Bagus deh pokoknya Lanjut Ini ada Jekyll Slim Brow yang dark brown Aku baru pakenya di Oktober Waktu tuh dikirimin sama Jekyll Ada beberapa shit Dan yang dark brown ini kayak pas banget di aku Dan dia enak banget dipake Teksturnya juga enak Cuma masalahnya ya Dia kecil banget Dan gampang patah jujur aja Cuma ya enak gitu Warnanya juga pigmented Buat mula menurut aku ini juga enak Cakep banget tuh warnanya Warna coklat yang gak kemerahan Tapi gak kegelapan juga Ada kayak buah-buahnya dikit Dan aku suka cuman kayak cepet banget abis Karena isinya cuma dikit dan kecil Cuma aku tetep suka Ini juga sikatnya slim banget Jadi dipakenya tuh enak lebih presisi Sekarang kita masuk ke perlipkriman Di bulan Oktober Lipkrim yang paling sering aku pake adalah ini Maybelline Superstay Final Ink Kayak aku udah sering banget share Di mana-mana Di TikTok Di Story Di Reels Di mana-mana pokoknya aku suka banget Sama lipkrim ini Disini aku punya 5 shadenya Cuman yang paling sering aku pake nih Yang aku suka banget adalah Yang saucy digabung sama witch Aku suka banget Pokoknya di bulan Oktober Ini adalah lipkrim terdebes aku Dan paling sering aku pake Dan bawa kemana-mana Karena dia tuh awet banget Dan stain-nya di bibir tuh cakep banget gitu Karena dia itu lembab ya Lembab dan kayak ada glossinya Tapi awet parah Buat kalian yang belum punya Wajib banget punya Karena ini enak banget Nanti semua produknya Aku taruh link pembeliannya Di description box Jadi kalau kalian mau order Tinggal klik aja Lanjut ada pergincuan lagi Yang aku suka Ini ada pink flash More and more transfer proof lip tint Namanya lip tint Tapi jujur teksturnya Kayak lip krim banget Dia tuh finishnya matte Tapi memang agak kering di bibir Ini tadi aku pake Campuran amara ini Dan bagian dalemnya Aku ombre pake Maybelline final ink yang witch Itu jadinya cakep banget Dan ini awetnya bisa seharian Jadi aku suka banget Dia bisa langsung nutup Warna gelap bibir aku Karena bibir aku gak tau Kenapa sekarang tuh makin gelap Ini kayak gini gengs Warnanya kayak langsung on banget Dia bener-bener full cover ya Jadi aku suka banget pake ini Aku campur sama witch Jadi hasilnya bakalan awet banget Dan cakep Karena yang final ink Dia gak punya warna nude kayak gini Ada yang cheeky Tapi warnanya aku kurang suka Dia kayak ada dusty-dusty nya Aku lebih suka yang peach kayak gini Selanjutnya ada primer Ini primer dari SK Dia ada dua varian Tapi yang paling aku suka adalah Yang hydrating Dia juga ada yang mattifying Tapi di aku lebih cocok yang hydrating Karena memang kulit aku kering Yang aku suka Dia tuh bukan sekedar Kayak menghydrate kulit doang Jadi memang kayak diformulasikan Untuk primer Tapi untuk orang yang kulitnya kering Kalau kalian tau Primernya MOP-nya Tasha Farasha Itu kan bener-bener kayak nge-grip banget Jadi kita harus cepet-cepet nge-blend Kalau enggak dia kayak bakal udah ke set gitu ya Nah kalau ini tuh kayak pertengahan Antara primer biasa dengan primer itu Jadi aku lebih suka ini Dan dia pump gitu ya Jadi bisa kita adjust mau berapa yang keluar Dia tuh teksturnya kayak bening cair gitu Dan dia kalau udah diratain Dia kayak ngasih kelembapan ya Kayak ngasih moisturizer Tekstur kulit jadi kayak licin Tapi lama-lama pas digosok Kita pegang tuh dia kayak ada efek grippingnya Jadi bikin makeup bener-bener nempel Sempurna ke lock gitu sama kulit Kayak agak-agak pelikat dikit gitu loh Tapi ini jujur bisa bikin foundation kalian tuh Lebih nempel Dan dia kasih dewy efek Selanjutnya kita masuk ke skincare Yaitu You Radiance Up Antioxidant Serum Jadi ini adalah serum yang aku suka banget di bulan Oktober Bahkan sampai sekarang masih aku pake Aku suka karena dia tuh serum yang paling bisa ngefek di muka aku Yang efek itu cepet dalam hal mencerahkan Kayak aku baru pake 2 mingguan aja tuh Pas ngaca udah bisa keliatan bedanya Karena memang ada kandungan utamanya Yaitu 8x Simway 377 yang bisa menghambat produksi melanin Ditambah ada 5% niacinamide yang menghambat perpindahan melanin Jadi kulit kita tuh bisa cepet gitu cerahnya Terus ada vitamin C nya juga dan licorice extract Yang bagus banget buat menyamarkan bekas jerawat atau dark spot Dan emang itu yang aku butuhin Dia tuh teksturnya ringan banget di wajah Bikin lembab dan kayak ada glowing efeknya gitu setelah dipake Karena kulit aku keluhannya tuh kusam Jadi pas pake ini terasa banget gitu Kayak keliatan mulai cerah dan kusamnya berkurang Sebenernya aku coba ini tuh karena penasaran Waktu itu kan dia pernah menang Dan dapet penghargaan sebagai The Best Face Serum 2022 Di Pop Bella Beauty Award Dan aku jadi kayak Masa sih? Emang sebagus itu apa? Karena harganya termasuk affordable dengan ukuran yang gede ya Dia lebih gede dari serum biasanya Terus aku langsung buru-buru cobain dan ternyata emang enak Kalian yang mau coba juga Dia tuh ada travel kitnya ya Jadi ya buat coba-coba dulu Kalo memang cocok baru beli yang gede Dia juga udah ada moisturizer-nya Aku pake juga Tapi ini aku baru pake di bulan November Selanjutnya ada loose powder Ini dari Lume Colors Yang shade light neutral Jadi aku udah sering share kalo aku suka banget sama foundationnya Lume Colors Dan aku penasaran sama loose powder-nya Pas aku beli dia ternyata enak banget Packagingnya udah packaging kekinian ya Yang puffnya misah Terus dia ada skatnya Baru ada jaringnya Jadi dipakenya enak Kalo sebelumnya aku suka banget sama something Sampai dia tuh kayak udah tinggal setengah Kalo ini kan agak susah dibawa kemana-mana ya Nah kalo ini tuh dia kayak lebih travel friendly Tapi menurut aku enaknya tuh mirip 11-12 lah ya Pokoknya bulan Oktober aku sering banget pake ini untuk pergi-pergi Enak banget asli Dia tuh nge-set foundationnya kayak perfect banget Nggak yang nge-block-nge-block Walaupun foundation kita tuh kayak dewy finish gitu basah-basah Dia masih bisa nge-blend sempurna pokoknya Ini tadi aku pake yang ini ya Selanjutnya Ini udah viral banget sih ya di TikTok Ini dari Skin TV Cover All Perfect Cushion Aku pake shade 05 cent Sorry ya ini kayak banyak jiplakan tangan Emang karena sering dipake Ini menurut aku adalah cushion ter-full coverage Untuk saat ini Yang harganya masih masuk di kantong Dia tuh murah ya Menurut aku termasuk murah Karena ya cushion emang standarnya segitu Yang murahnya Tapi dia coveragenya tuh gila banget Dia bisa nge-cover seluruh noda-noda kehidupan Terus dia juga bisa kasih efek flawless yang perfect Dan packagingnya tuh mewah banget ya Cuman emang kelemahannya dia kalo sering dipegang Jadi kayak banyak jiplakannya gitu sih Cuman ya keliatannya mewah Ya pokoknya tidak banyak berkata-kata Ini enak banget cushionnya Dan di bulan Oktober ini merupakan cushion terenak aku Selanjutnya nih mumpung ngomongin Skin TV Ini juga enak Jadi ini udah aku bawa kemana-mana Skin TV All Day Light Sunscreen Mist Jadi dia sunscreen Yang pakenya tuh tinggal disemprot aja Dan dia tuh halus banget tuh Dan merata gitu Jadi pas dipake tuh gak bikin muka yang basah-basah-basah gitu loh Dia aman banget buat yang full makeup Nah kita tinggal semprot-semprot aja Dia udah SPF 50+, PA++++ Dan ada kandungan UV pearls 5x ceramide dan centella Kayak udah perfect banget Ukurannya juga ternyata kecil dulu Pas aku belum beli nih aku kira dia bakal gede Aku ragu-ragu buat beli karena aku kalo pergi-bergi tas aku kecil Dan ternyata dia ukurannya kecil Muat di tas aku yang kecil Lanjut ini juga produk barunya Luxe Crime Luxe Crime Retractable Eyeliner Gel Dan seneng banget dia ngeluarin yang warnanya krem Jadi ini tuh kayak buat concealer gitu gak sih tuh Ukurannya tuh kecil Yang aku suka dia enak banget buat ngebingkai alis Jadi kayak gak usah pake kuas lagi Cuman dia kayak lebih cepet gitu loh Jadi kita tuh kayak tinggal garisin kayak gini Tuh terus nanti kita tinggal ratain Kalo lagi pergi-pergi atau guru-guru kita bisa pake tangan aja gitu Dia cepet keblendnya Terus bisa juga untuk bikin cut crease Pokoknya dia kayak fleksibel aja Karena kurannya tuh kecil Terus kalo kalian ada noda-noda kehidupan yang sangat kecil Ini kayak tinggal dicocol-cocolin gitu loh Terus ditap-tap pake jari Jadi gak usah ribet pake concealer yang pake kuas begitu Oke deh gengs Jadi segitu aja produk-produk favorit aku di bulan Oktober Semoga nanti November aku bisa menemukan produk-produk lagi yang lebih racun Kalo kalian pengen beli produknya bisa langsung cek aja di description box aku Udah aku taruh linknya Oke deh jadi segitu aja Kalo kalian ada request minta dibikinin video apa Tulis aja di kolom komen Oke makasih banget udah nonton video aku sampe abis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum